Oke, selamat pagi ya kepada para viewer di channel Monex Surabaya ya. Bertemu kembali dengan saya, Sadi Klement ya, di acara Morning Market Watch ya, di edisi hari Jumat 2 Juni 2023 ya. Oke teman-teman semua, walaupun di penghujung minggu ya ini, tentunya tetap harus bersemangat ya, apalagi kita mengawali di awal bulan Juni ya. Ini tentunya kita bulan baru, semangat baru, harapan baru ya, dan sudah mulai mendekati di akhir semester 1 ya. Ini bagi teman-teman mulai mereview, mulai melihat hasilnya, apa yang perlu harus diperbaiki, mana yang harus ditingkatkan ya. Ini semester 1 tahun 2023 ya. Ini bagaimana hasilnya bisa direview tentunya ya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe channel kita, subscribe Monex Surabaya, silakan untuk subscribe dulu ya teman-teman semua. Di sini banyak video-video edukasi, terutama di dalam investasi trading ya, teman-teman yang bergerak ingin menerjuni investasi bisnis forex ya, indeks saham, derivatif, market derivatif ya, khususnya ya, teman-teman bisa cek di video-video kita ya, yang cukup banyak ya, dan tentunya saya harapkan bisa bermanfaat ya, bagi teman-teman. Dan ada fitur belajar trading lalik nol ya, ini dikhususkan untuk teman-teman yang pemula ya, yang beginner ya, yang ingin mempelajari mulai dari mana, bingung ya, silakan cek di belajar trading dari nol ya, ini kita buat konsepnya untuk pembelajaran, memang bagi teman-teman yang belum tahu apa-apa ya, ini kita berikan dasar-dasar, step by step ya, sehingga pelajaran itu meningkat ya, dan teman-teman sampai siap di dalam trading, melakukan transaksi trading, dan tentunya sukses ya, di dalam trading, di tujuan kita ya. Oke, dan bila menyukai video yang kita berikan, silakan berikan dukungan kepada kita dengan memberikan like dan share kepada teman-teman semua sebanyak-banyaknya ya, dan jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya, kalau ada masukan ataupun pertanyaan atau kritik dan syarat ya, silakan tulis di kolom komentar. Kami dengan sedang nanti akan menerima ya, apapun masukan dari teman-teman semua. Oke, kita awali pagi hari ini dengan seperti biasa ya, ada bagian acara ini, yaitu kita berikan dengan signal trading ya, ini signal trading, kita lihat di sini. ya, di sini ada beberapa posisi, 4 posisi ya, kita lihat indik hansing mulai terkoreksi naik ya, trendnya sudah berubah, nanti kita akan coba lihat clear posisi ya, ini kira-kira apa yang perlu harus kita lakukan untuk selanjutnya. Oke, secara overall ya, ini masih surplus ya, 40 dolar, 42 dolar ya. Ini saya close dulu satu persatu, kita clearkan posisi dulu ya, oke ya, posisi sudah clear, nanti kita akan melihat konsep untuk averaging apa, ini yang akan kita lakukan untuk pagi hari ini ya. Oke, yang pertama saya akan ambil peluang ya, pagi hari ini saya dapatkan signal dari aplikasi EME Effect Apps ya, commodity goal ya, commodity goal, ini dalam trend naik ya, sekarang ada di 1978, target potensi beli ya, menarsetkan di 1985, stop loss di 1964 ya. Oke, kita akan coba ikuti pagi hari ini. Jangan lupa untuk pemakaian dari jumlah lot ya, ini kita coba ambil, EME Effect Apps ya, ini kita ambil signalnya, potensi beli ya, ini kita dapatkan signal potensi beli, oke. Oke, kemudian jangan lupa untuk memasang pemasangan take profit dan stop loss ya, ini sesuai dengan signal yang diberikan ya, kita lihat di 1985 take profitnya ya, untuk pagi hari ini dan stop lossnya ada di 1964 ya, 1964 ya. Oke, sudah tersekusi ya, cukup simpel, cukup mudah untuk pemakaian aplikasi ini ya. Kemudian kita lihat di sini untuk matawang forex ya, ini kira-kira apa yang kali kita dapat untuk signal di pagi hari ini. Ini tertahan ya, di garis resisten untuk euro ya, untuk euro. ya, cukup tertahan di sini. Poster link, ada tren kenaikan nih ya, untuk poster link ya. Oke, kita coba ambil untuk potensi beli ya, untuk poster link, pagi hari ini, posisi beli ya, kemudian kita pasang pemasangan take profit stop loss, risk reward ratio 1 banding 1 ya, ya rata-rata untuk pagi hari ini kita akan pasang di 200 poin ya, atau 20 pip. Oke, simpel ya. Kemudian kita lihat di IDK Seng ya, ini bagaimana kita akan gunakan untuk averaging kita selanjutnya, yang tadi potensi jual ya, ini kita sudah clear-kan, kita lihat di sini. Oke, kita akan coba ambil potensi beli ya, untuk averaging ya, pembalikan. Kita sesuaikan, kalau kita gunakan averaging ya, dengan pemakaian load yang paling kecil. ya, oke, kalau averaging ini memang agak bisa beberapa hari ya, ini bisa satu minggu, dua minggu ya, swing ya, bergaya swing, makanya kita sesuaikan dengan pemakaian load yang paling kecil ya, untuk ketahanan modalnya ya, ya ini, kita sudah beberapa kali tahun ini melakukan strategi averaging ya, kalau nggak salah 3-4 kali ya, dan cukup sukses ya, bisa menghasilkan profit semua, surplus ya, dan clear posisi ya. Oke, kita awali pagi hari ini, dengan pembalikan ya, yang sebelumnya sell ya, trend turun, kita coba balik untuk buy ya, kita harapkan ada kenaikan di sini. Oke, demikian untuk signal pagi, kembali saya sampaikan ya, apa yang kita berikan ini, besiwa referensi, jadi pengambilan keputusan teman-teman untuk mengikuti signal ini, juga menjadi tanggung jawab penuh bagi teman-teman semua ya, karena di dalam perdagangan berjangka, selalu memiliki peluang dan resiko yang sama besar ya. Oke, saya akan memberikan review pergerakan market kemarin ya, ini, walaupun di Indonesia sempat libur ya, tanggal merah, tapi market bergerak, terus ini ya, Oke, kita lihat di sini kemarin, matawang euro ya, sempat mengalami kenaikan ya, berakhir, mengalami kenaikan sebesar 740 poin ya, di level 1.0761 ya, ini karena dibicu oleh sentimen pelemahan dolar Amerika Serikat, serta pasar yang masih mempertimbangkan, pernyataan yang cenderung hawkis ya, dari Presiden ECB, Christine Legarde ya, dolar Amerika Serikat melemah karena pesimisnya data ekonomi Amerika Serikat seperti indeks manfaktor periodamai ya, yang berkontraksi untuk bulan ke-7 ya, beruntun karena masih anjloknya permintaan ya, sementara ini untuk jumlah klaim tunjangan pengangkuran naik moderat pada pekan lalu ya, data tersebut tentunya memperkuat ekspetasi pasar ya, hingga saat ini memperkirakan 70% peluang devet akan mempertahankan suku bunga pada bulan Juni ya, naik tajam dari probabilitas sebelumnya yang hanya 30% ya, ditambah pernyataan sejumlah pejabat devet ya, yang menunjukkan akan melewatkan kenaikan suku bunga di bulan Juni ya. Sentimen lain yang menopang kenaikan euro-dolar ya, kemarin adalah pasar maksimal pertimbangkan pernyataan yang cenderung hawkis ya, dari Presiden ECB, Legarde ya, yang menyatakan belum ada bukti yang jelas ya, bahwa inflasi telah mencapai puncaknya ya. Di sesi Asia ya, diperkirakan euro-dolar berpeluang bergerak naik ya, di tengah outlook pelemahan dolar Amerika Serikat ya, dan prospek masih akan berlanjutnya kenaikan suku bunga oleh ECB ya. Namun, sebaiknya pasar masih mewaspadai ya, hasil voting RUU undang pelafon utang Amerika Serikat yang saat ini beralih ke Senat ya, jika disetujui dapat memicu permintaan dolar Amerika Serikat dan menekan turun euro-dolar ya. Begitu sebaliknya jika gagal dicapai dapat mendorong kenaikan euro-dolar lebih lanjut. Kita lanjut untuk pergerakan di posterling dolar ya. Di posterling dolar juga sempat berakhir menguat ya, kemarin di hari Kamis di level 1.25 ya ini pada hari Kamis karena dipicu oleh sentimen kelemahan dolar Amerika Serikat dan prospek masih akan berlanjutnya siklus kenaikan suku bunga oleh Bank of England ya. Sentimen lain yang menopang kenaikan posterling dolar adalah pasar yang melihat angka inflasi Inggris ya yang masih tinggi yang mendorong spekulasi masih akan berlanjutnya siklus kenaikan suku bunga oleh Bank of England ya. Inflasi Inggris telah melambat menjadi 8,7 persen ya di periode April ya. Namun masih lebih dari 4 kali dari target BOE ya. Di sesi Asia diperkirakan posterling dolar berpeluang bergerak naik ya di tengah outlook pelemahan dolar Amerika Serikat. Dan prospek masih berlanjutnya kenaikan suku bunga oleh BOE ya. Nah ini kita lihat posisi kita ya, potensi beli, ada potensi kenaikan ya. Nanti akan kita lihat perkiraan untuk trend hari ini ya. Kemudian kita lanjut untuk berita di dolar yen ya. Ini sebagai mata uang Asia, satu-satunya dan merupakan aset safe haven ya. Ini kita lihat trendnya mulai terjadi pembalikan ya. Yang sebelumnya mengalami kenaikan justru berbalik mengalami penurunan ya setelah tertahan di 140,88 ya. Kemarin dolar yen sempat tertekan turun ya selama perdagangan hari Kamis melemah sebesar 547 poin di level 138,78 ya. Ini karena dipicu oleh sentimen melemahnya dolar Amerika Serikat serta optimisnya data ekonomi Jepang ya. Selain itu penurunan dolar yen juga bergerak turun karena sentimen penguatan yen Jepang dibalik optimisnya data ekonomi Jepang seperti capital spending kuartal 1 ya untuk tingkat tahunan yang tumbuh 11 persen ya lebih tinggi dari periode sebelumnya yaitu 7,7 persen ya. Serta final manu waktu PMI yang berekspansi menjadi 50,6 persen untuk periode Mei dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berkontraksi di level 49,5 ya. Di sesi Asia diperkirakan dolar yen berpeluang bergerak turun ya di tengah outlook pelemahan dolar Amerika Serikat dibalik prospek duvet ya akan melewati siklus kenaikan sungguh bunga di pertemuan bulan Juni ya. Kemudian untuk indeks Han Seng ya Kita lihat indeks Han Seng terjadi pembalikan kenaikan ya Han Seng cepat melambung tinggi hari Kamis kemarin ya berakhir menguat sebesar 317 poin di level 18.476 ya Ini karena dibicu oleh optimisnya data ekonomi China ya dan menguatnya Wall Street dibalik progres kesepakatan pelafon utang Amerika Serikat ya Serta outlook sikap duvet ya yang akan cenderung dovis ya Sentimen lain yang menopang kenaikan Han Seng adalah positifnya kinerja Wall Street ya dibalik progres kesepakatan pelafon utang pasca disetujunya rancangan undang-undang pelafon utang Amerika Serikat oleh DPR Amerika Serikat ya Yang akan dilanjutkan ke Senat ya Serta menguatnya prospek akan terjedahnya siklus kenaikan sungguh bunga duvet setelah adanya pernyataan yang cenderung dovis dari pejabat duvet ya Di sesi Asia diperkirakan Indek Hansen akan bergerak naik ya Di tengah pulihnya permintaan aset bersiku Dibalik progres negosiasi kesepakatan pelafon utang Amerika Serikat DPR Amerika Serikat akan mencedah siklus kenaikan sungguh bunga di pertemuan bulan Juni ya Kita lihat di sini tren hari ini untuk Indek Hansen ya Ini terjadi kenaikan dan kita mengambil posisi beli ya hari ini Dan melanjutkan strategi kita average ya Ini kita lihat besok apakah cukup profit ya Ini hari Senin ya ini kita lihat Oke kemudian kita masuk di dalam komoditi goal ya Ini kita lihat di komoditi goal kita perhatikan di sini Terjadi tren kenaikan ya dalam beberapa hari terakhir ya Kita lihat di sini berita yang mendukung kenaikan untuk komoditi goal ya Ini yaitu adalah dibalik prospek terjedanya status siklus kenaikan sungguh bunga Amerika Serikat ya Ini yang tentunya menantikan voting eru pelafon utang di stat Amerika Serikat ya Ini yang membuat dolar mengalami penurunan dan sebaliknya komoditi goal ini kembali berbalik mengalami kenaikan ya Untuk hari ini ya penyebab lain untuk dolar Amerika Serikat melemah ya Karena pesimisnya data ekonomi Amerika Serikat seperti indeks manufaktur di periode Mei yang berkontraksi Untuk bulan ketujuh ya beruntun karena masih anjoknya permintaan Sementara itu untuk jumlah klaim tunjangan pengangguran naik moderat pada pekan lalu ya Di sesi Asia diperkirakan harga goal berpeluang naik ya Di tengah outlook pelemahan dolar Amerika Serikat dibalik prospek tidak akan adanya kenaikan sungguh bunga The Fed di bulan Juni ya Namun sebaiknya pasar emas pada hasil voting RUU pelafon utang Amerika Serikat ya Yang saat ini beralih ke Senat ya Jika disetujui dapat memicu permintaan dolar Amerika Serikat dan menekan turun harga emas ya Begitu sebaliknya jika kekal dicapai dapat mendorong kenaikan harga emas lebih lanjut ya Oke kita berpindah kepada commodity oil ya Commodity oil sempat anjlok mengalami penurunan ya Ini kita lihat sempat tertahan ya di garis level 67.19 ya Hari Kamis kemarin harga oil sempat menguat ya di level 70.14 ya Ini karena dipicu oleh sentimen optimisinya pasar terhadap progres kenegoisasi kesempatan pelafon utang Amerika Serikat ya Serta melemahnya dolar Amerika Serikat Untuk harga oil bergerak naik ya seiring pasar yang menyambut baik hasil voting DPR Amerika Serikat ya Yang meloloskan rancangan undang-undang pelafon utang yang dapat menanggukan pelafon utang pemerintah Dan meningkatkan peluang untuk menghindari default ya Kenaikan harga oil ini juga dipicu oleh melemahnya dolar Amerika Serikat dibalik prospek Dilewatkan kebijakan kenaikan suku bunga oleh Indefat di bulan Juni ya Untuk sesi Asia diperkirakan harga oil diperkirakan berpeluang bergerak naik ya Di tengah optimisnya pasar terhadap negosiasi kesempatan pelafon utang Amerika Serikat Yang beralih ke Senat dan outlook melemahnya dolar Amerika Serikat Namun sebaiknya pasar juga memaspadai sentimen kenaikan cadangan minyak menah Amerika Serikat Dalam laporan Energy Information Administration semalam Yang dapat membahani harga oil ya Oke ini begini untuk info hari ini ya Tentang pergerakan market ya Baik dari forex, indeks sahab, dan juga komoditi Kita berpindah kepada news berita ya Yang akan mempengaruhi pergerakan market sepanjang hari ini ya Kita lihat disini Oke kita lihat Untuk siang hari Tidak terlalu banyak ya Yang akan mempengaruhi pergerakan hanya dari negara Semanyol ya Yang akan mempengaruhi pergerakan mata uang euro ya Akan melaporkan laporan untuk employment change ya Yang sempat mengalami kenaikan ya Dari minus 73.900 mengalami kenaikan ya Di minus 61.638 ya Kemudian untuk malam hari ini berita high impact cukup tinggi ya Ini pukul 19.30 akan melaporkan laporan untuk NFP ya Non-femperor ya Dari berita sebelumnya 253.000 mengalami penurunan ya Seribu ya Ini cukup jauh sekali ya Ini diwaspadai Pergerakan cukup tinggi nanti malam ya Bila sesuai dengan work case tentunya akan memicu Pelemahan dolar Amerika Serikat ya Dan akan meningkatkan untuk harga property goal ya Nanti malam ini diwaspadai Di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ya Oke demikian untuk informasi berita hari ini ya Berita-berita yang juga menjadi penggerak market Hari ini juga perlu diwaspadai tentunya bagi teman-teman semua Dan bila ada pertanyaan silahkan ajukan ya Oke kalau tidak ada pertanyaan saya akan melanjutkan di kesimpulan hari ini ya Jumat 7-2 Juni 2023 ya Yang pertama adalah harga goal ini berpeluang bergerak naik ya Dalam jangka pendek di tengah outlook pelemahan dolar Amerika Serikat Di balik prospek akan tercedahnya siklus kenaikan suku bunga Oleh The Fed di pertemuan mereka di bulan Juni ya Satunya pasar akan mencari katalis dari hasil voting rancangan undang-undang RUU Pelakon Utang Amerika Serikat di Senat ya Pasca telah diloloskan oleh DPR Amerika Serikat Serta data ekonomi Amerika Serikat ya Seperti average earning, non-profit payroll ya Dan employment rate pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Kemudian harga oil diperkirakan berpeluang naik ya Dan dalam jangka pendek di tengah optimisnya pasar ya Terhadap akan tercapainya kesepakatan pelakon utang Amerika Serikat Dan outlook melemahnya dolar Amerika Serikat Namun sebaiknya pasar mewaspadai ya Sentimen meningkatnya cadangan minyak Amerika Serikat Dalam laporan AI semalam ya Dan untuk mata uang euro dolar diperkirakan berpeluang bergerak naik ya Dalam jangka pendek di tengah outlook melemahnya dolar Amerika Serikat Dan pernyataan Presiden ECB ya Yang dipandang cenderung hawkis ya Yang menjaga prospek kenaikan sungguh bunga ECB ya Selanjutnya pasar hari ini akan mencari penggerak dari data industrial production Perancis pukul 13.45 waktu Indonesia Barat Dan employment change Spanyol pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Kemudian terakhir poster lain dolar diperkirakan juga akan bergerak naik ya Dalam jangka pendek di tengah outlook melemahnya dolar Amerika Serikat Dan prospek masih berlanjutnya siklus kenaikan sungguh bunga oleh Bank of England ya Oke demikian untuk review Morning Parking Post pagi hari ini ya Di hari Jumat 2 Juni 2023 Semoga apa yang kita sampaikan ini bersifat referensi tentunya Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Dan tentunya menjadikan trading menjadi lebih mudah dan lebih maksimal lagi Oke sampai ketemu kembali nanti sore ya Di acara live trading bareng ya NFP ya Dan saya ucapkan selamat berakhir pekan Dan semoga sukses bagi trading Anda hari ini Selamat pagi